Cipta lagu perjuangan yang melibatkan sebuah mahasiswa sesorong raya. Lomba karya cipta lagu perjuangan yang dipusatkan di Makorem 171 Praja Virata Marmu Sorong menjelang HUT TNI ke-71 diikuti kurang lebih 10 mahasiswa sesorong raya. Kegiatan lomba ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memupuk jiwa patriotisme serta memotivasi para generasi muda untuk berperan aktif dalam berbagai agenda pembangunan. Sesuai arahan Panglima TNI bahwa acara peringatan HUT TNI yang ke-71 tahun 2016 pelaksanaannya agar melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya generasi muda dengan tujuan agar dapat memotivasi kepada para pemuda-pemudi sebagai generasi penerus untuk turut serta mengambil peran dalam pembangunan sesuai dengan masing-masing profesi yang kemilikinya. Kegiatan ini diapresiasi para mahasiswa karena dapat menjadi ajang positif bagi penyaluran bakat dan kreativitas seni serta meningkatkan rasa nasionalisme melalui lantunan syair lagu yang diciptakan. Ini sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan sering-sering dibuat acara-acara seperti ini supaya kita sebagai generasi muda selain bisa menyalurkan bakat kita juga bisa membagikan atau mengirimkan pesan buat seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia untuk meningkatkan rasa penjualan nasionalismenya lewat lagu-lagu perjuangan seperti ini. Semoga TNI menjadi lebih dekat lagi dengan rakyat lebih bisa berbuat banyak lagi untuk rakyat menjadi perlindungan rakyat dan betul-betulnya selalu ada untuk rakyat. Selain para petinggi di jajaran Korem 171 Prajafira Tamas serta Lantamal 14 Sorong turut hadir dalam pelaksanaan lomba tersebut Kadispora Kota Sorong Fanik Tehupiore mewakili pemerintah kota Dari Kota Sorong, Anggreni Sumbung, CWM Channel